Hai Oke guys game pertama antara Dewa United Gif melawan dari bigetron era okelah match pembuka ya guys ya di sini Vivian Chong dia pakai main otor banteng merah tapi ini banteng itu sih banteng biru ya lumini disini dia pakai Haya dan Vival pakai landslot umeko umeko your power ya bisa dibilang dua ini sih ada silah sama Yuzhong oleh kedua belakangnya kali ini akan dibiarkan untuk bisa mandiri aja ini yang lebih diharapkan untuk melakukan rotasi cepat ya itu dia ternyata kopai dulu guys ini yang memang dilakukan oleh selalu ya kalau kita mengingat atau enggak pertarungan terakhir mereka oke dunia-dune penggangguan karena jangkau tapi mirror terlalu berlebihan nampaknya tidak memiliki lagi betul-betul di gunakan dan harus ada perspektif yang terjadi di tangan Vigetron era ya cukup disayangkan diperkenalkan dari seorang rerun inisiasi yang terlalu beresiko akhirnya membuat satu pemain penting dari Dewa United if justru harus ditumbangkan dan kali ini cel bisa punya space yang lebih lebih banyak dibandingkan dengan adik seorang Miro yang harus kehilangan beberapa waktu Fumi Eko dengan terutama cuy di siap online jadi satu masalahnya cukup besar siapa lagi kita tahu sendiri penalti zone untuk seorang Terizla ini akan sangat mengkontrolasinya ke altar yang dibuka oleh seorang Lucrezia paling sekarang para miss dan juga dari segi kudaunya pun bekas lama untuk membuka seorang tanya betul ini seharusnya teman-teman dari sini harus coba Tifal ya sangat-sangat ingin untuk main lima seperti itu tapi atau laikom udah mulai dibuka dari kalau belum meraih sasaran dari sarang cini pasti oke no problem karena kekisian dari bigeternya mengusir tanpa ratifis coba untuk belokan bertukal ini bisa dibuat curi sih dari segi rencana mereka udah cukup terdas karena ada terbong-terbongan altison oke baik-baikernya konfong kamu juga harus dibuka lu Vival wah disini Vival yang harus tumpangkan di tangan sarang gerbong akan dilakukan ini taro ke gerbong tidak akan selamanya terponinya masih ah menurut gila sih weh run run wadah berdua jenis Wah sininya tubang terlalu tergigit sih yang ternyata tidak terjadi apapun selain sini yang menjadi korban disana tapi segitigitnya tapi bigetron era tetap menang biasanya biasanya kalau inisiasi ini betulnya bikin ternyata malah ngebuat rivalnya harus tumbang permainan gerbong dengan videonya memang ini menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai mengingat ya itu adalah hero favorit dari seorang gerbong juga serang hero-nya di lepas kali ini perlahan tapi pasti dibiarkan sendirian aja karena dari tadi fightnya bakal dipaksakan untuk area top lane buat punya kok bisa mendapatkan atribut yang lebih banyak ini dari jarak kejauhan dia bisa mulai memakan pokoknya damage di early game kali ini ya apalagi dari segi HP pun para pemain Dewa United Ibu cukup untuk memiliki nge-build ke arah atau matematik yang maupun dari asik kira untuk menjadi damage dari karakial juga jadi yang bakal jadi cukup perasakan ya kalau belum ada item tersebut ketidurun-durun untuk teman-teman dari kedua jaruh kenal lagi loh wah gila sih ini ada satu ini masih masuk dari perusian menggunakan satu pelikiran sudah pasti teman-teman harus tumbang hero bermain sendirian akan dikepung oleh tiga anggota sekaligus dan juga ada plating yang akan dimakan semuanya kelas banget respect speaker lebih tepatnya yang menurut aku cukup bagus dari saransel karena kalau saya nggak ngebuang klikertakutnya lagi ngerti oke dirinya tapi miru-miru melakukan kliring web dan objek telah petel kedua guys akan coba dikejar oleh tiga terakhir dua coba dilewakan zoning bahkan ada serangan yang hanya memantau saja ternyata ya nggak bisa ya karena empat lawan tiga tadi Hai Vivian mengamuk dapet dua dar dapet lagi ada altar wuih dapet tiga loh gila sih masih bisa selamat betul masih terlalu jauh sama lain juga ternerah maka dari itu tadi masih belum ada di bebasian juga ya bisa konek dengan cukup maksimal karena sarang lucrezia tapi hati-hati terlalu lagi sering hari fans kali ini bakal dibuka objektif akan menjadi target utama dari selang cel tidak peduli apapun yang miru dan juga rerun lakukan akan terus objektif dimainkan oleh sarang cel bahkan kali ini menurut terkenal lagi Hai yang bisa mempertahankan lagi tapi masih cukup mendasaran Woi waduh lagi Vival sing 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 kelas banget ini coba untuk melakukan paja ternyata di area bawah ya cukup sayangkan kali ini enggak ada pertukaran yang bisa lakukan oleh Dewa dari dua pemain hilang dari dulu terbong keuntungan yang cukup besar untuk seorang Vival ini harus menurutkan lebih dahulu HP nya udah gak mumpuni lagi untuk dia bisa ikut ke arah fight nya tapi target berikutnya dari beginner era masih ke arah objektif pastinya yaitu ke arah turtle pertukaran lain juga akan dilakukan oleh seorang cel kali ini yang akan berjaga-jaga di area top lain begitu juga yang langsung install dengan adanya seorang miro masih mencoba untuk mempertahankan posisi nya karena sebenarnya kalau dari level pun hanya berbeda di satu level tapi mungkin nanti perbedaannya ada di segi gold nya dimana sekarang perbedaannya sudah mencapai ke arah 3000 perbedaan dan blight of despair sudah disecure oleh soal acar nah itu dia bakal jadi cukup berbahaya tapi sekali lagi miro blazing duet akan terus dipenangkan turtle terakhir tersingat ya ini adalah tipikal eh top line yang memang butuh item terlebih dahulu tiga minimal sebelum nantinya dapat memulai Wardah escoration at least ada golden staff baru bisa memberikan output damage yang cukup sakit untuk sekarang iya harus bermain sepertinya udah pisau sekali nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama dan objektif demi objektif akan diamankan oleh teman-teman dari begator era walaupun memang ada coba inisiasi pembalasan dari gerbong yang melakukan inisiasi push di area bawah atau botline ini tidak akan terlalu berdampak karena kelirik web ini terlalu dengan begitu cepat kalian bisa lihat di minimap si jawab avivian lalu kena lagi lo besi vipal uskilah sih dari sarang vipal kali ini coba datang memberikan bala bantuan wow vipal lumini astaga tubang juga guys vivian menengamu oke dapet lagi guys woi final season wah gila sih guys wah maniak coy coy gila ini si cel dapet buff dari Albert ya langsung maniak bos cukup cantik kali ini gila di menit yang ketujuh this is bigatron era begitu tapi mereka di game kali ini semua mereka kasih presion dan woi eh sumpah dari tadi tembakannya cel jarang banget yang miss ya guys ya teman-temannya yang lain sepuluhnya kok terus ya apakah cel sering banget ya main tebak-tebakan makanya bisa pas gitu untuk membuka satu pertahanan tapi akhirnya tetap bisa dikembangkan juga dengan kewes yang udah nggak terserah jadi tapi ini dia bergerak dari soal pipian yang benar-benar out of the box dua pemain bakat tiga pemain tadi terkena efek Minion free dan akhirnya mula up damage itu bisa cepat banget lakukan oleh pemain weekend round era Oke lumineh lebih ditambah dengan adanya penalti zone memang udah pasti nggak bakal bisa bergerak ya walaupun memang tadi gerbang sempat serius-serius drive coba untuk ngasih pembalasan supaya bisa gerak tapi dengan adanya follow-up dari penalti zone di netik ketangkap semua disana di satu tempat yang sama dan siap untuk dimakan disantap oleh seorang sel-sel Oke lalu Lord pertama cuy kali kagade sekarang yang bisa masuk ke area belakang yang bakal dapat posisi free terus-menerus bahkan di dalam posisi seperti ini yang sudah menyentuh 9000 gold di menit 9 sebelum menit ke-10 ini udah pasti akan membuat Dewa United Eve mau tidak mau harus bermain dengan cukup aman dengan cukup safe walaupun di sisi lain ada sarang lumine yang tetap berusaha mendapatkan apa yang memang bisa dia terlalu minis tidur is tipis tipis guys tipis guys dari area misalnya ini bisa menjadi semuanya terakhir dan terakhir dan terakhir langsung berhasil Hai bumi Eko Wah gila sih eh sumpah bumi Eko masih bisa sih eh wabir nolizon woi wadibali kecoy Wah gila sih lumine atau bubis banget alatuh banget Wah gila sih dari sini ini mencoba mengajar dari area luar letaknya astaga tidak bisa dilawan kalau dipikir selera akan segera masuk menuju ke area bis teman-teman Dewa ini bahkan besar yang sudah mulai dipotakin gerbong bisa sini ingin kesusaha terakhir akan jadi udah enak banget sih guys Hai masih triple kemaniac lagi Oh tidak ternyata disampi sama Vival dan ya double kill guys ya kewasi GG guys ya bersama oleh bg-trone era ya kalau bg-trone era udah menang ya biasa sih guys udah pedangnya ya kita next ke game yang kedua guys bye bye hai hai